BAKAL MAIN KE JAKARTA? Nonton dulu yuk 5 drama seru yang dibintangi Lee Jae-hun. Baru-baru ini Lee Jae-hun dikonfirmasi akan main ke Jakarta untuk mengadakan fan meeting pada 16 November di Balai Kartini Expo. Menawarkan sejumlah benefit yang menghiurkan. Simak yuk drama Lee Jae-hun apa saja? Pertama, Signal. Drama ini menjadi salah satu drama terbaik dan paling mencekam yang pernah ada. Beberapa kasus banyak yang terinspirasi dari kisah nyata membuat drama ini jati punya nilai tambah yang memikat. Mengisahkan seorang profiler muda, He-yang yang secara ajaib melakukan kontak dengan detektif 1980-an. Kedua, Taksi Driver. Jetty salah satu drama yang membawa nama Lee Jae-hun semakin dikenal publik. Drama ini menyuguhkan kisah kriminal dengan pesan moral yang menyentuh hati. Bahkan di setiap adegan diberi peringatan, Jika kasus yang terjadi, bisa saja terjadi kepada siapapun. Ketiga, Move to Heaven. Kalau ingin drama yang lebih hangat, mungkin kalian bisa nonton yang satu ini. Tayang eksklusif di Netflix, drama ini menisahkan guru yang menjalani bisnis layanan dan pembersihan barang peninggalan orang yang telah meninggal. Bisnis ini dinamakan Move to Heaven. Keempat, Chief Detective ke-1958. Drama selanjutnya masih berkaitan dengan aksi dan misteri. Drama ini memiliki latar sejarah Korea di tahun 1950-an. Dengan mengangkat kisah seorang detektif bernama Park Yeong Han yang berasal dari Hwang Chaon. Ia adalah detektif muda yang gigih untuk memberantas kejahatan. Kelima, Where's Stars Land. Kalau mau melihat sisi lain sang aktor yang lebih soft dan romantis, drama ini wajib banget kamu tonton. Tayang pertama kali di tahun 2018, drama ini fokus pada kehidupan pegawai di Bandara Internasional Incheon. Kalau kalian suka cerita dengan latar bandara, drama ini cocok ditonton. Itulah beberapa drama menarik yang dibintangi oleh Lee Jae-hun. Kalian bisa melihatnya di Netflix maupun View. Happy watching! Jangan lupa like, share, dan subscribe! Terima kasih telah menonton!